Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada tutorial kali ini saya akan berbagi file Kalender dinding 2020 format 12 bulan Dengan menggunakan photoshop Kalender ini dapat digunakan untuk kalender pemerintahan seperti ini Terus kalender usaha Kalender pendidikan Dan juga kalender foto keluarga Jadi sangat banyak sekali Untuk link downloadnya silahkan teman-teman buka kolom deskripsi Di bawah video ini Saya bagikan format PSD Dan disini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara mengedit ulangnya Sebelum kita mulai bagaimana cara mengedit ulangnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya Untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik kita mulai Saya buka photoshop Nanti teman-teman akan mendapatkan template seperti ini Kalender 2012 format 12 bulan Untuk mempermudah proses editnya Di kolom layar disini Sudah saya kelompokkan Ada kelompok text disini Ada kelompok polygon Kelompok polygon itu yang ini teman-teman Nah ini kalau saya non aktifkan Nah yang itu Untuk kelompok polygon Terus untuk kelompok foto atas Edit foto atas Nanti kita akan memasukkan foto disini Dan disini Itu di kelompok sini teman-teman Di kelompok edit foto Nah selanjutnya Ada lagi kelompok atau grup edit gambar bawah itu disini Untuk mengedit di gambar atau foto di bagian bawah sini Nah berikutnya ada kelompok atau grup medsos Itu disini teman-teman Untuk edit Informasi media sosialnya dibawah sini Terus kelompok set itu Ya saya buat ini Kalau saya non aktifkan Nah ini gak ada ini Kotak-kotak tambahannya Ini ya Nah terus Ini ada calendar masternya Format 12 bulan disini Jadi kalau untuk gambar background Yang ini gambar utamanya itu Ngedita disini teman-teman Oke kita mulai ya Bagaimana cara Memasukkan atau menempatkan gambar Pertama kita Rubah dulu gambar backgroundnya disini Teman-teman cukup double click saja Disini di kotak sini Bukan di text ya Double click disini Maka akan terbuka jendela baru Yaitu jendela Gambar background tadi Terus teman-teman bisa ambil gambar disini Saya kecilkan Tekan ilt scroll Untuk mengecilkan dan membesarkan gambar Di photoshop Ambil gambar itu File place saja Jangan file open ya Tapi file place Misalkan saya ambil gambar Gambar ini Terus teman-teman tekan shift Tekan ilt Kesepkan dari sudut Seperti ini Kalau sudah seperti ini Enter atau centang Enter atau centang Maka gambarnya akan terlihat jelas Sudah seperti ini Teman-teman close Dokumennya teman-teman close Ada pertanyaan Jawabnya adalah yes Maka akan kembali ke desain kita Gambarnya sudah masuk disini Nah sekarang Kita buka grup edit foto atas disini Dibuka Nah gini Kita akan Lihat Posisi Poligon ini Yang poligon 1 Di sebelah mana Kita mengaktifkan Nah poligon 1 disini Posisinya Oke Cara ngeditnya teman-teman Double click saja di kotak sini Bukan di textnya Double click Ambil gambar File place Islamic misalkan Nah begini Terbesarkan Tekan shift Tekan ALT Dari sudut Besarkan Begini Oke centang Atau enter Nah ini gambar ini kan belum masuk ke Poligon ini Cara memasukkannya Cara manualnya Di kanan Pilihnya adalah create clipping Max Dia masuk ke dalam Tapi cara cepatnya Tekan ALT Arahkan pointer Di antara dua gambar ini Di tengah-tengah sini Berubah seperti ini Poin cara baru di klik Sama gambar tidak masuk Seperti ini Paham ya Oke ya Seperti itu Kalau misalkan teman-teman Ingin membesarkan Dan mengecikkan gambarnya Kembali Misalkan terlalu besar Atau Terlalu kecil Ganti ke move tool Nah ini Handlenya Diatur kembali Teman-teman Diatur Misalkan Ini kita Ini Terus Oke begini Enter atau centang Sudah kita atur seperti ini Kembali Get close Baru dijawabnya adalah Yes Sekarang kembali ke desain kita Kesini Oke Sekarang poligon 2 Poligon 2 yang ini Yang kecil Double click kembali Double click Ambil gambar lagi File Place Itu mau ditaruh apa disitu Misalkan Ini Gambarnya Nah ini Selanjutnya Tekan shift Tekan alt Tarik kembali Begini Oke Terlalu Lebar Seperti kan Begini Kalau sudah Dicentang atau di enter Kembali Kembali kita masukkan gambarnya Tekan alt Klik disini Di antaranya Gambarnya masuk Sudah seperti ini Close Baru yes Kemudian sudah Masuk ke desain kita Berikutnya Poligon yang ini Poligon yang ini Kembali Klik kembali File Flash kembali Ambil gambar ini Misalkan Misalkan Tekan shift Tekan alt Tarik Sudah begini Oke Saya kesini sedikit Misalkan Centang atau enter Tekan alt Arahkan kesini Kita masukkan Tekan alt Klik disini Masuk Masuk gambarnya kesini Kedalam Poligon Baru kita Close Baru jawabnya adalah Yes Kembali Kembali ke desain Kita sini Berikutnya Poligon yang Ini Double Lagi File Flash kembali Ambil gambar Gambar ini Flash Kita Besarkan Klikan shift Tekan alt Tarik Akan sedikit Ini Enter atau centang Tekan alt Arahkan kesini Pointer kita Berubah jadi seperti ini Baru di klik Gambarnya masuk Di close Baru di yes Gambar bagian atas Sudah Selesai Selanjutnya Gambar Bawah Kita buka kembali Di Sini Rectangle 1 Yang ini berarti ya Oke Berbetul saja Gambarnya File Flash Misalkan Gambar ini Kalau sudah pas Besarnya Langsung di enter Atau di centang Yang ini Nggak perlu dimasukkan Karena bentuknya kotak Tinggal di close saja Baru jawabnya adalah Yes Gambarnya masuk ke sini Kita yang ini File Pledge Misalkan Ini Ini kan kurang Lebar Shift Alt Tarik Besarnya Baru di centang Atau di enter Baru di close Jawabnya adalah yes Kita ke sini Lagi File Flex Flex kembali Terus Gambar yang ini Ini malah kurang Tingginya Kita Besarkan Tensi Tekan Alt Baru di enter Atau di centang Baru di close Terus Ini adalah yes Sudah masuk Terus gambar ini lagi Untuk gambar yang lain Caranya sama Caranya sama Merubah gambar-gambar yang lain Misalkan untuk foto keluarga Logo di sini Itu saya pilihnya di kelompok teks ini aja Saya aktifkan kelompok teks Ambil logo File File Plates Logo ini Kita pasang ringga Saya tekan sedikit Tekan shift Tekan alt Tekan sedikit Oke Centang Saya letakkanlah di sini Lalu buat teks Dengan menggunakan ini Horizontal Tipe tool Teksnya warnanya putih Akan di sini Saya zoom Kota Tanah ringga Lalu kita posisikan Di sini Nah jadi seperti itu Biar tidak Terlihat Berantakan di sini Nah ini kita masukkan ke dalam kelompok teks saja Di sini Masukkan Ini juga sama Logonya ke teman-teman Biar terlihat lagi Rapi Jadi seperti itu teman-teman Kalau untuk media sosial Di sini teman-teman Di sini sudah saya susun Ini untuk yang ini FB atau Facebook Meditnya di sini Di sini Ini ya teksnya Saya isi Nah di sini Kalau untuk Twitter Di bawah sini Meditnya di sini Kalau untuk IG Tekstnya di sini Meditnya Kalau untuk Web Di sini Meditnya Sudah saya susun Di atas ini iconnya Di bawah sini Tekstnya Untuk web ini Ini iconnya Meditnya di sini Jadi seperti itu teman-teman Oke Paham ya Kalau sudah selesai seperti ini Tinggal disimpan Format jpg Untuk siap cetak Di file Save as Karena tadi file-nya adalah PSD Kita simpan ke save as Kita ubah ke JPG Terus namanya ini diganti Nama filenya Siap Set Tinggal teman-teman atur Di sini Kualitasnya Kalau misalkan Kita buat 10 Ukuran filenya 1,6 MB Kalau kita full kan Jadi 12 Kualitas jadi 3,1 MB Tinggal di oke aja Lalu kita Lihat Filenya Ini Filenya Saya buka Nah ini File kalendernya Siap cetak Nah itulah teman-teman Template Kalender Rinding 2021 Format 12 bulan Semoga File PSD Yang saya bagikan Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di video tutorial saya Selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga Kesehatan diri dan keluarga Dan susah selalu Untuk Anda Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya